Terinspirasi dari itu. Dia menghilang, dia janji mau dateng ke tempat workshop gue jam 1 siang Sampai jam 7 malam dia sudah baru dateng Kayak, where you at bro? Tapi untungnya jadi lagu, jadi karya Cuanin anak-anak aja loh, gue nunggu dari berapa jam Gitu ternyata Thank you so much teman-teman media, udah lama gak bertemu seperti ini Iya kak? Terima Mas? Silahkan duduk boleh? Siap, siap, siap Terima kasih ya teman-teman sudah datang sore ini Di tempat yang luar biasa menyenangkan ini Aku seneng, enak ya? Gapenap reskon temanya seperti ini tuh belum pernah Wipe-nya enak ya? Wipe-nya enak Oke, Fit tadi sebelum lu dateng udah ngobrol-ngobrol Katanya dari lagu dan official Dance slash lirik video yang udah lu rilis Katanya pada seneng, katanya fresh banget Vidi seger banget, enerjik cenah Oh masa? Terima kasih loh, terima kasih thank you Tapi kalo kita liat kok sekarang gak ada aldeanonya Fit ya? Iya betul Jadi lu come up dengan image baru, dengan title baru Vidi aja Vidi aja Boleh diceritakan awalnya kenapa kepikiran dan alasannya Oke, sebenernya alasannya it's pretty simple because Vidi aja cuma pingin aja Oke Tapi kalo lebih dalemnya lagi sebenernya Ini 2023 ini kan sebenernya Vidi sebagai musisi tuh pingin kembali lagi Karena dari tahun 2020 sampai 2023 itu kebanyakan Karena awalnya karena pandemi di Jadi banyakan bikin konten Terus nyaman akhirnya bikin konten Akhirnya cuma kayak yaudah Sibuk sama Youtube Sibuk sama kayak kerja sama-sama brand-brand Alhamdulillah cuma Cuman beberapa tahun terakhir merasa identitas saya sebagai seorang musisi agak lumayan shifting gitu Atau kalo kata sahabat-sahabat saya sih lu tuh gak shifting lu tuh cuma nambah katanya Tapi kan tetep aja sebagai seorang musisi agak lumayan ngerasa ilang dan kangen gitu Dan 2023 ini melihat sebenernya di drive juga sama temen-temen kanan kiri ada Cinta Laura Yang juga kayak kemarin bikin luar biasa musiknya bagus kali ya Temen-temen GAC baru kemarin juga balik Kanan kiri gue banyak lah Afgan, Ishan, segala macem Kayak wow ada berkarya dan gue ngerasa Dude gue pingin deh kayak mereka lagi balik Dan akhirnya 2023 awal ini Dipush sebenernya terutama sama Ishan ya Untuk yuk balik musik Dan if I wanna go back, if I wanna make a comeback, it needs to be big Dan apa ya kira-kira yang bisa bikin fresh Salah satunya adalah gue ingin merubah brand gue Dan mengistirahatkan nama Albiano Sehingga namanya akan menjadi VD aja Salah satu alasannya juga pingin sebenernya nama brand ini bisa lebih mudah Disebut sama orang Gak cuman orang Indonesia aja semoga Karena targetnya adalah kita pingin hit global market Keren Keren Oke Ini sesimpel sebenernya saya mencari pasangan saya dimana Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi iya Oh iya? Ya so gak tau loh Ya si sila darah itu temen-temen Aduh anjirin gue kayak jadi Kan ini terinspirasi dari situ gak apa-apa Bener gak apa-apa Dan juga kan namanya seniman Seniman kan berhak untuk menulis apapun yang terjadi Hak ekspresif Iya Ya ekspresif Jadi sila darah itu adalah seseorang yang sangat amat susah dicari Kalo misalnya lagi kerja atau liburan itu dia suka hilang Entah dimana gak ngabarin Jadi gue selalu nanya lu dimana Habar yuk Dan itu sesuatu yang gue sering banget lah tanyain Dimana lu? Dimana lu lagi dimana lu? Karena dia gak pernah ngabarin Gue selalu ngabarin dia Selalu ngabarin gue selalu kayak Wah gitu Cuman dia gak pernah ngabarin gue dimana Kecuali gue nanya Kan ngeselin kan Ngeselin gak lu? Ngeselin Jadi pokoknya ini adalah lagu Dimana di hari gue di Singapura Gue lagi nulis itu Dia nemenin Nah tapi hilang gitu Berapa jam dia hilang gitu Dan dia bilangnya mau nyusulin gue ke tempat nulis Terus gue kayak Ini adalah lagu kedua apa itu di hari itu Terus kayak Lagu kedua gue lagi bilang sama ses ses Nulis tentang apa ya Iya Terus Kayak Ini segini lah juga anjir lagi nih GoPro gue dibawa sama dia Gue mau bikin vlog Dia dimana dah gak tau Ah terus tentang itu aja tuh Bini lu hilang gitu Wow Nah Akhirnya kayak lucu ya Gitu Karena sangat amat rilid Buat saya Ah Sheila berarti ke Singapura bukan nemenin lu Bikin lagi kemana dia? Oh tidak Dia disitu Dia bergaul bersama temannya Dia punya temen di Singapura Oh Alhamdulillah Terus Belanja sih setahu gue sama main kura-kura Wow Wow Agak beda Terinspirasi dari itu Terinspirasi dari itu Dia menghilang Dia janji mau dateng ke tempat workshop gue jam 1 siang Sampai jam 7 malam dia sudah baru dateng Kayak Ya where you at bro Tapi untungnya jadi lagu jadi karya Cuanin anak-anak aja loh Gue nunggu dari berapa jam Gitu ternyata Gitu mas Bukan nyari pasangan tapi Udah ada pasangan ya Udah ada pasangan Kita nyari kemana nih Mana lu Gitu Kok gak ngabarin Karena begitu B�� Gitu 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 Gitu